Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sahabat Manukchena dengan Aditya Muhammad Padian Untuk kesempatan video kali ini, seperti biasa saya akan membahas tentang perawatan burung sobo nonton Karena saya selalu menyimak di grup facebook, maupun grup pusat, maupun grup yang lainnya Yaitu, masih banyak untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menaikkan bira sobo nonton Jadi, untuk menaikkan bira sobo nonton itu teman-teman, ada yang memakai cara alami dan ada juga memakai cara doping Nah, kita sekarang akan mempraktekkan bagaimana cara terapi sauna yang baik dan benar untuk perawatan sobo nonton Cara menaikkan bira sobo nonton, yaitu burung kering dan kodong kering teman-teman Nah, kita masukkan saja kerodong ini ke dalam sangkarnya Kita tutupin Ini harus dalam keadaan cuatanya sangat panas Kita melakukan terapi sauna itu yang baik itu dari jam 9 teman-teman ya Dari malam jam 9 itu, itu sudah baik untuk kita melakukan terapi sauna Nah, coba untuk teman-teman melakukan terapi sauna ini sampai 2 minggu lah atau 1 minggu Nah, setelah itu teman-teman lihat manfaat dari terapi sauna ini Dan jangan lupa untuk teman-teman juga kasih makanan yang favorit dia, kroto atau next time favorit dia Oke teman-teman, jadi selagi kita melakukan terapi sauna ini Kita juga harus memperhatikan keadaan si tubuh si burung Takutnya si burung tersebut itu sakit atau lagi mabung itu tidak dianjurkan untuk melakukan terapi sauna ini teman-teman Karena kalau misalnya burung itu sakit, itu efeknya akan matal sekali untuk keadaan si burung sogon kita teman-teman Dan teman-teman juga bisa melakukan terapi sauna ini Eh, maksudnya bisa juga menaikkan burung sogon ini dengan cara pakai doping Atau doping secara alami maupun doping yang ada di pabrikan Nah, nanti saya akan membuatkan doping secara alami Atau teman-teman bisa ngecek lagi video saya sebelumnya Saya sudah, perasaan saya sudah melakukan atau memberikan salah satu perakitan doping alami Nah, jadi teman-teman keadaan si burung untuk terpesona ini harus keadaan pit tidak boleh sakit Dan kita harus sering mungkin mengecek ke dalam si sangkar ini Takutnya terlalu panas burung akan merasa sakit atau bisa mati Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton video kali ini Video cara menaikkan biar risiko menonton dengan baik dan benar Silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya Mau cara apa atau tutorial apa Nanti saya insya Allah buatkan Dan jangan lupa untuk teman untuk menklik tombol subscribe Di like, di share, dan di komen Dan hidup pin juga loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Kalau saya membuat video ke dalam youtube channel Terima kasih telah menonton!